Pemirsa, tahukah Anda tentang salah satu stasiun pemancar radio pertama yang ada di Indonesia, era Belanda di awal tahun 1900-an? Ya, stasiun pemancar radio tersebut dinamakan Radio Malabar, berlokasi di kawasan Gunung Puntang, wilayah Pegunungan Malabar, Bandung Selatan. Radio Malabar sengaja didirikan oleh pemerintah India-Belanda sebagai pusat sarana komunikasi antarbenua, khususnya Indonesia dengan Belanda kala itu. Hingga sekarang, bukti keberadaan Radio Malabar masih bisa kita lihat. Namun sayang, bukti tersebut kini hanya berupa runtuhan puing-puing serta berbagai misteri yang tersimpan di baliknya. Selain nilai sejarahnya yang terkenal di masyarakat, ternyata mitos serta sosok-sosok misterius dari peninggalan Radio Malabar masih diperbincangkan hingga kini. Makhluk takasat mata seperti nyironggeng berbaju merah, noni Belanda yang cantik, serta prajurit-prajurit Belanda, kerap disebut-sebut sering menampakkan diri. Pada proses pendiriannya, radio ini pertama kali dipimpin oleh seorang ilmuwan dari Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot. Ia berhasil memimpin pembangunan hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Dirk Vogt. Dibangunan radio ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan politis yang ada pada saat itu. Diharapkan dapat mempermudah serta memperkuat kebutuhan politis antara negara Belanda dengan Hindia Timur. Radio Malabar yang terletak di wilayah Bandung Selatan, tepatnya di daerah Gunung Puntang ini, kerap disebut-sebut sebagai pemancar radio pertama di dunia yang menghubungkan antar dua benua, yaitu Indonesia dan Belanda. Komunikasi nirkabel pertama yang tercipta kabarnya dapat menjangkau jarak kurang lebih 12.000 km. Pemancar radio yang sangat fenomenal ini memiliki antena dengan panjang 2 km, terbentang di antara Gunung Malabar dan Halimun, dengan ketinggian dari dasar lembah mencapai 500 meter. Memutuskan lokasi pendirian radio Malabar di Gunung Puntang bukanlah hal yang sepele. Ruth memutus langsung seorang ahli dari Belanda untuk mencari sinyal terbaik di Jawa Barat. Setelah melalui proses pencahayaan yang rumit, akhirnya pihak Hindia Belanda memutuskan Gunung Puntang sebagai lokasi pembangunan radio Malabar. Hal tersebut dilakukan karena Gunung Puntang dianggap sebagai lokasi yang ideal, serta memiliki sinyal yang sangat baik. Isi perjanjian kali jati yang menyatakan penyerahan tanpa syarat oleh Belanda terhadap Jepang mengiringkan berakhirnya masa kejayaan radio Malabar. Radio Malabar lumpuh, karena pada awal tahun 1946, setelah peristiwa Bandung Lautan Api, seluruh karyawan pergi meninggalkan stasiun radio tersebut. Sebelum ditinggalkan, banyak peralatan dan mesin-mesin penting yang dipindahkan ke stasiun radio Palasari dan bengkel di Tegal-Legal, Bandung. Selain itu, beberapa gedung yang dianggap vital pun sengaja dirusak oleh karyawan. Dengan tujuan agar tidak dipergunakan oleh pihak musuh ketika mereka datang kembali. Adanya anggapan area bekas radio Malabar sudah tidak ada yang mengelola, akhirnya sekitar tahun 1947 sampai dengan 1960-an mendorong sekelompok masyarakat untuk menjarah bangunan-bangunan tak terurus tersebut. Mulai dari genteng, kusen, pintu, jendela, lemari, bahkan sisi bangunan ikut dirampas dan dihancurkan. Alhasil, yang tersisa dari bangunan dengan nilai sejarah tinggi ini hanyalah puing-puing belakang. Terlebih, puing-puing tersebut semakin lama semakin hancur karena termakan oleh waktu. Pada tahun 1986, beberapa pimpinan tokoh masyarakat seperti Pak Antis, Pak Hutai, serta Bapak Lurah Inang sebagai juru kunci Gunung Puntang menemukan puing-puing tak bertuan tersebut. Kemudian sekitar tahun 1988, Pak Hutani bersama-sama dengan keluarga Gunung Puntang sepakat untuk menjadikan area bekas peninggalan Radio Malabar ini sebagai bumi perkemahan dan tempat rekreasi yang terkenal hingga sekarang. Memiliki luas wilayah sekitar 40 hektare, membuat area Radio Malabar dipenuhi oleh bangunan-bangunan. Beberapa bangunan yang ada diantaranya adalah gedung utama Radio Malabar, area kompleks A, area kompleks B, lapangan tenis, serta gua Belanda. Selain kokoh, bangunan dengan dua lantai ini memiliki sebuah kolam besar di area depan gedung. Kolam tersebut mempunyai bentuk yang cukup unik, yaitu menyerupai bentuk hati atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan kolam cinta. Kolam cinta yang dahulu terlihat sangat cantik pun kini hancur termakan usia. Di balik kemewahan yang ada, ternyata tersimpan sebuah cerita yang cukup mencengangkan dari gedung ini. Kabarnya, dahulu ada seorang ronggeng yang dijadikan tumbal dalam pembuatan gedung Radio Malabar. Itu Nyi Ronggeng. Dulunya sebelum awal pembangunan Radio Pemancar tahun 1917, itu Nyi Ronggeng salah satu syarat tumbal pembangunan di sini supaya lancar. Kalau Nyi Ronggeng, saya pernah melihat bayangan berbentuk cahaya merah. Dari sebelah sini, dari bangunan ini ke bangunan gedung yang tiga di atas lapang tenis. Kematian Nyi Ronggeng cukup menyayat hati, karena konon yang meninggal dalam keadaan mengenaskan, yaitu tertimbun semen secara hidup-hidup. Banyak warga yang melihat sosoknya, bahkan ada juga yang kerasukan oleh Nyi Ronggeng. Waktu itu saya kalau lagi piket, pas di penjagaan, banyak yang camping itu di kolam cinta, itu ada yang teriak-teriak, minta tolong. Oh ternyata orang itu kesurupan, kemasukan, teman-teman ada evakuasi, ternyata ada sembuh-sembuh gitu. Lama-kelamaan dibawa ke pas penjagaan gitu. Tahu-taunya itu ada, memasukannya sama itu Nyi Ronggeng, pakai kebaya merah. Setelah gedung Sabahu, terdapat juga area yang disebut dengan Kompleks A. Dalam Kompleks A ini, dahulu terdapat gedung teater, toko-toko, serta tempat ibadah seperti musola dan gereja. Namun kini keberadaannya seperti yang dapat kita lihat, hanyalah hamparan hijau yang menyisakan batuan-batuan kecil. Miris rasanya, jika mengingat dahulu tempat ini, merupakan salah satu area yang bisa dijadikan situ sejarah. Setelah Kompleks A, terdapat Kompleks B, yang merupakan tempat tinggal dari para petinggi radio Malabar saat itu. Kompleks B dikenal juga dengan sebutan gedung 10, karena di tempat tersebut terdapat 10 rumah. Pada bangunan gedung 10, terdapat juga cerita misteri yang terkenal, yaitu adanya sosok makhluk cakasat mata yang disebut dengan Noni Leni. Di sini kepercayaannya masyarakat di sini, dan yang pernah mengalami yang datang ke sini camping, itu ada sosok Noni Leni, gadis belana yang cantik. Dia suka penampakan, terutama seseringannya. Ini bangunan big man di sini, ada bangunan disebut gedung 10. Noni Leni itu perawakannya, itu gadis sekitar umur 20 tahun lah. Kalau katakan sekarang itu perempuan cantik lah. Karena kenapa? Itu dari raut mukanya khas orang Belanda cantik, kerambutnya merah pirang, suka pakai baju gair merah, Saya pernah ngalamin, waktu saya camping di sini, sama teman-teman, saya dari salah satunya itu teman cewek saya, dan dia itu kemasukan Noni, katanya, kata orang pintar di sini. Nah, dia itu sebenarnya tidak ganggu, cuma pengen ngobrol aja sama saya. Katanya dia itu suka, ya sama hujangan lah, katanya gitu. Lokasi lain dari peninggalan Radio Malabar yang menarik perhatian adalah Gua Belanda. Ketika memasuki gua, Anda akan melihat dinding-dinding yang terbuat dari tanah, dan juga tumpukan batu-batu. Tengak, dingin, sunyi. Itu adalah suasana yang dirasakan saat mengusuri gua dengan panjang 100 meter ini. Awalnya gua tertimbun oleh tanah dan semak-semak. Kemudian pada tahun 1995, gua akhirnya baru ditemukan oleh para pengurus Gunung Puntang. Itu tahun 1994, ditemukan gua itu sudah tertimbun. Tapi kelihatan ada lubang. Tahun 1995, saya membersama rekan-rekan, saya membongkar timbunan itu, dan sampai saat ini bisa dimasuki oleh yang datang ke sini. Dan menurut yang datang ke sini, katanya menyeramkan juga. Ketika melusuri lebih jauh lagi, ternyata terdapat banyak kelelawar yang bersarang di dalam gua. Pada zaman Belanda, gua digunakan untuk menyimpan alat-alat serta jenset untuk kebutuhan pemancar radio. Namun pada saat Jepang menuduki radio malabar, gua digunakan sebagai penyimpanan alat-alat perang. Adanya besi-besi yang tertinggal, memperkuat sejarah akan ikut campurnya Jepang dalam penuntasan pembangunan gua. Tidak hanya sejarah yang berbicara dari sebuah gua peninggalan Belanda, tapi cerita misteri pun mengiringi keberadaannya. Yang saya pernah alami waktu ngantar itu, saya merasa diikuti sama orang peribumi, sosoknya seperti pria gitu. Terus di sampingnya itu ada harimau dua. Itu berdirinya di sekitaran pas masuk, itu pernah ada belokan kiri. Nah yang di kiri itu yang mentok, terus yang keduanya itu sepertinya noni, yang pas di simpangan. Itu pas di simpangan, rasaan sih ada yang ikutin, tapi pas ditengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dari peninggalan yang ada, semoga kita sebagai penerus bangsa dapat lebih menjaga situs-situs. terima kasih. Terima kasih.